Hai, selamat datang di Film Movie Cinema Channel. Dua Lipa, Brian Cranston dan Samuel L. Jackson. Argyle akan dirilis di Amerika pertanggal 2 Februari 2024. Pada tanggal 2 Februari ini juga akan dirilis tiga film menarik lainnya namun secara streaming, yakni Orion and the Dark, The Tigers Apprentice serta Bosco. Di 9 Februari, ada horror komedi berjudul Lisa Frankenstein yang mengingatkan kita pada Warm Bodies atau Edward Scissor Sands dulu. Film merupakan proyek Diablo Cody yang juga merangkap penulisan naskah. Sementara pengarahan Lisa Frankenstein ini diserahkan kepada Zelma Williams, film ini sendiri dibintangi oleh Catherine Newton dan Qualls Pro sebagai pemeran antagonisnya. Dua film, komedi romantis upgraded dan drama berjudul Suncoast, akan dirilis streaming. Termasuk action komedi Marmalade yang juga rilis untuk bioskop sekaligus langsung secara on demand. Madame Webb mungkin menjadi salah satu yang ditunggu pecinta film. Selain merupakan bagian dari komik superhero Marvel, si cantik Dakota Johnson jelas jadi pusat perhatian. Sayangnya, sutradaranya masih asing. Siapa kenal S.J. Clarkson? Sedangkan duo penulis skripnya, Matt Sazama dan Burke Sarples, adalah orang yang menulis Dracula Antol, Gods of Egypt, dan Morbius. Madame Webb rilis 14 Februari. Setelah Freddie Mercury, Whitney Houston, Elton John dan Elvis Presley, kali ini giliran Bob Marley yang mau unjuk gigi. Dilakoni aktor Inggris, Kingsley Ben Adir, Bob Marley, One Love diperkuat Natasha Lins dan juga James Norton. Film Bob Marley, One Love, digarap sutradara Reynaldo Marcus Green yang filmnya, King Richard mendapat nominasi Oscar Tempo Hari, Bob Marley, One Love dirilis 14 Februari. Di 16 Februari, ada dua film action yang mungkin bisa memuaskan Anda. Pertama, Land of Bad. Film ini nyaris semuanya dibintangi aktor Australia mulai Russell Crowe, kakak adik Liam dan Luke Hemsworth, Daniel MacPersen dan aktor Amerika, Milo Fentimiglia. Satu film lagi, Lights Out. Film ini dibintangi Frank Grillo, Dermot Mulrone, Scott Adkins dan Mehi Piver. Di apit dua film laga tersebut, ada drama Bleeding Love yang dibintangi pasangan ayah anak, Ewan McGregor dan Clara McGregor. Tanggal 23 Februari, ada dua film drama. Yang satu dari Ethan Coon, bertajuk Drive Away Dolls. Pemerannya adalah Margaret Qualley, Pedro Pascal, Coleman Domingo serta Matt Damon. Sedangkan satu lagi berjudul Ordinary Angels. Film ini dibintangi peraih Oscar, Hilary Swank, Nancy Travis dan Alan Richan, satu lagi dari Netflix, ditayangkan streaming yakni Emea Culpa yang merupakan filmnya Tyler Perry. Sebagai penutup di bulan Februari, tepatnya pada tanggal 27, ada film Neon Highway. Film ini berjenis drama dengan pemeran utama Bob Bridges dan Rob Mayes.